Di tepian sungai Batanghari, masyarakat biasanya memanfaatkan untuk liburan menatap indahnya jembatan dan menara Gentala Arashi. Namun sebagian warga lain justru sibuk mengais rezeki setiap hari. Seperti yang dilakukan para buruh penambang pasir dan kerikil yang beroperasi di kawasan Kasang, Kota Jambi. Kerja dari pagi hingga matahari terbenam tidak membuat para pekerja putus asa menafkahi keluarga. Tidak hanya melaksanakan kerja hariannya, para penambang pasir dan kerikil pun juga dihadapkan dengan tantangan berat kondisi alam. Di tengah naiknya debit air sungai Batanghari saat ini, para pekerja dihadapkan dengan kurangnya pendapatan. Faktor naiknya air membuat para pekerja bekerja lebih lama hingga 8 jam. Padahal biasanya para penambang hanya membutuhkan waktu 3 jam saja. Selain itu naiknya debit air juga membuat para pekerja kesulitan menyedot pasir dan kerikil. Akibatnya beberapa ponton tidak lagi melakukan pengangkutan material. Dampak ini yang sangat dirasakan para pekerja karena para pengusaha pasir dan kerikil mulai menghentikan aktivitas penambangan. Karena keadaan sekarang ini ponton kami banyak mengambil, tidak nyedot, jadi buru-buru manual ini banyaklah nganggur. Jadi yang kerja itu cuma satu ponton, yang dua ponton itu tidak kerja, tidak nyedot, karena tidak dapat.